Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di acara jelas Hutar Tamono dan pada video saya yang kali ini saya akan melainkan Shinsang Hoku Musho 5 lagi nih guys tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya guys ya, oke? Oke guys, jadi pada video saya yang kali ini saya akan melanjutkan permainan Shinsang Hoku Musho 5 lagi nih guys sebagai Zoyun karena kemarin kita belum selesai nih guys baru 3 pertandingan dan kurang 3 lagi dan kalau nggak salah tuh setiap karakter di Dinasti Warriors 6 itu kita harus menyelesaikan 6 permainan nah kita baru 3, kurang 3 lagi nah yang buat yang menungguin video Shinsang Hoku Musho 5 langsung saja nih kita masuk ke dalam video permainannya Let's go! Nah ini langsung saja nih kita dalam pertandingannya nih nah ini kita pakai pedangnya nih udah yang power terbesarnya nih kita pakenya yang background hijau aja nih panjang soalnya ini kuda pakenya ini 2 level 3 nih kudanya jadi pedang udah, kuda, kuda kita mulai lah kita mulai lah ya kita udah masuk nih dalam pertandingan ini kita kesini dulu aja nih yang musuh nih ini siapa ya sih ini banyak banget musuhnya nantang nggak nah itu wangzong kayak gomong emang mati satu tuh tadi tuh mana lagi nih nah itu dia tutup ih tadi kabur itu woi ada kabur tadi ini kabur nih kabur tuh mati lho mati lho mati lho mati ke lho eh ada lagi nih mati ini kayaknya suang deh ini ini kan bener yuk jatuh tuh hmmm sepulangnya ini nggak kenak ini bulu-bulu-bulu ini tuh nganggu nih ini tuh nggak kenal ini suangnya kita gunungin pukul-pukul aja terus ini mati gak yuk ah nggak nanti ini sekarang hmmm mati susah banget sih ambil nih kirain gua udah saya kita ketengah dulu nih tuh tengah tuh ada musuh yang udah usaha menguasai tempat gitu bar kita kesitu dulu ngasih apa sih sih ini bunyi harus satu eh dua nah nanti satu lagi ih Wipon nih kita ke itu aja tuh ke atas tuh ke atas kiri ini 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 apa sih telah benernya aduh belupa ya ini agak jauh sih sebenarnya harus melewatkan melewatkan gini nih muter-muter kabar aduh nyengkut ini udah muncul ya pangkir eh ngapain ini di blok terus cek ulti terus kita langsung ke tempat itunya ini siapa yang maju? Zhanghe kah? oh bukan bakuti Zhanghe yang di tempat situnya matiin aja lah dulu seru mukanya tempat ini ini juga ada kabut ini baru Zhanghe yang di dalam dan di blok nah gitu kek gak di blok nah langsung mati tuh semain dapet 200 kue buat nambahin poin ini kita kuasain aja dulu tempatnya 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 ini lagunya kayaknya udah udah buka tuh lagunya udah buka kan jadi kita kalau biruin ini nih kuasain ini itu lagunya berubah ini siapa ini berusaha sama saya ini siapa ini berusaha sama saya ini kita kembali dulu nih ke bawah itu aja lah ya terus dia hoi pun kalau gak ini 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 dia mau kemana loh akhirnya saya huyu kan ini matiin aja lah ya sayon tuh yang luka atas tuh bersihin sedikit-sedikit nih eh kita hilang ke kesayuannya aja nih langsung nih tuh dia tuh badan merah-merah enggak kenal lagi mati enggak kena mulut hati ke lu banyak hasil itu buat gue itu ya ya sayon mati biar lu sekalas ini nah kan mati gitu doang gelatannya doang merah tapi lemah langsung aja nih kita nih ke daerah musih sal-sal tuh ada yang nungguin tuh di pintu masuknya sabar pihak dan sekarang langsung dimalik Aduh ngindor lagi nah nanti ke langsung jadi ayo ngerti yang gua langsung mau berterus nih berusaha nanti kan silahkan bekerja sepatu nih ada yang ngehalanin lagi nih ngehancurin dulu segitiga segitiga terus nih kurang banget jatuh siapa sih ini yang misalnya yang tol zoyun matikan baru datang pada mati ke lagi ngepot orang dah mati nah ini udah baik udah masih ada halangan lagi nih harus mengasai tempat ini udah kita bisa ke tempat kesehatan paling aman dah tempat dia ini juga rajanya iya pasti tempat yang paling aman lah langsung ngumpul-ngumpul ih siapa sih ini burung-burung muru kuda ini bersih-bersih ini ini langsung aja ini mau pergi ke tempatnya sasaw nih ya aduk satu lanjutin lah lanjutin 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 ada officer-oficer ya dia lumayan nih officer ya bisa menghasilkan kue buat apa tuh naik itu tuh poin tuh katanya sih fungsinya buat penambahin level masalahnya masalahin bener mati ke lo ayo mati nah mati itu doang udah mati ini udah lawan yang kuat ayo udah menang nih ini berarti pertandingan yang keempat tidak sedang dendek dendek dan nambah tiga tapi tetap singkulus dan mengambil jarah udara yang lebih juga ambil kayak ini terus ambil pengen ini baru ambil ini diganti-ganti-ganti juga level up is level 4 dong ini kuda merah nih dapet soy aroh apa-apa ya coba dapet soy uang ini kita sepain skip 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 ini juga skip pertandingan gilin kok tadi tuh ente dinjun kalau nggak salah ya lupa-lupa inget tapi pedang diganti kayaknya kita kesini dulu dulu-dulu nih ingin katanya tuh guys pihak wu ini tuh main mainannya kalau strategi itu tanah api gitu di selalu mainannya bakaran gitu di darah kita berkurang masukin banget ya pokoknya Oke kita ke bawah dulu siapa sih aduh mati ini kecil ini udah ngebuk kita masih satu nah dua kuasain dulu ya tempatnya mau gunung dulu ya mainnya masih di sini masih di sini ini sekennya si Zuran bentar lagi sih harusnya dan skip aja kita kesini dulu bukan skip lah skip 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 darahnya udah kurang tuh itulah pihakku garningnya udah muncul udah aku rasain langsung juga yang itu tuh yang deket nih tuh banyak api dimana-mana gitu mau nambah darah pun habis itu berkurang lagi nah ini musuh-musuhnya yang somong-somong ini yang lu tenan nih ini yang official tuh nambah darah kekurang lagi kecuali apinya udah hilang abis ini setau saya sih kalau dihilinginnya apinya nggak hilang ini bunuh juga nih oh fungah penting juga bunuh aja lah nih garningnya nih musuh keras tuh ah alot lah ya dagingnya matiknya nih alot banget gitu loh muter-muter nih musuhin dulu nih sedikit lagi tuh dia mati tuh ayo mati-mati nah ini sih kalau kata saya sih dia agak mudah gitu matinya nah ya pedang saya ini powernya kita menuju ke situ tuh itu kongfalzuran kita ke dia dulu kuda bisa cepet dikit ngapes sih siapa sih zuran kalau ngasih sih lupa bahasanya sih begini sabar 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 kita ke bawah dulu tuh kalau nggak dihentikan dia malah masuk semua ini ke tengah situ ke tempatnya si suge liang itu kalau kita mainnya di pihakku itu suge liangnya yang si patung nah patungnya itu berupa ya liutenan ini jadi mengerahkan pasukan tapi kalau kita main di pihaknya su itu malah nggak dikasih patung curang banget ya eh bisa mau ditutup ini emang-emang tuh di zang feng itu dari zang feng itu dari sekaret tadi pukul gue ambil ini nah teman satu nih nah pukul pukul zang feng ini wantuin siapa sini rame banget luksun nih kita tiba-tiba ada yang luksun emang kan luksun banting 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 pakai pedang zoyun mati tuh satu ini level up hmm saking banyak yang luksun nih sampai ngefreeze gitu tadi tuh sedikit ngefreeze ah luksunnya nah mati ambil nih ambil nih siapa ini mau ke atas macem-macem macem yang terakhir tuh ternyata mana tempat yang tanah itu udah di kuasain nah ini orang gini tip tip eh 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 kalau dia digituin dia hasilnya 100 coba kalau nggak digituin paling 60 poin kita lewat sini dulu nih yang jalan jalan yang paling memusingkan ini buat yang nggak biasa main apa nih namanya dinasti warrior pasti susah lewat jalan ini malah balik-balik terus malah balik-balik terus ini siapa sih lingtong ya biasanya di kiri tuh lingtong iya seharusnya lingtong ya ini biar kesini nih lintongnya di belakang kah ini siapa tuh tuh kan lingtong ngintongnya kena sini pencet multi dulu nih eh mati tuh siapa tuh bukan lingtong ya kayaknya nggak sih kalau biasanya kalau kita bunuh yang apa tuh misalkan nih karakter-karakter gitu itu bukan yang liat tenan itu dia kalau misalkan kita nge-kill karakter dia gambarnya deket ini aduh wipen nih itu lingtongnya kabur tuh yang tersisa dia eh disini nah kan sekali pukul mati lintong tuh jagoan saya itu sama yang sering nggak kayak dia kita lewat sini nih keluar langsung menuju sungguhan jadi kita sampai yang di kiri itu tuh nggak harus kan kita kuasai ini lewatin aja kasihan itu yang dibawa tuh baru mau mati ini kan kayak gini nih nah lewatin aja hmm ini kan lonong doang siapa sih jauh banget nih jauh banget nih sabak perjalanan yang jauh anda ini murah pagi kuda lubu kuda lubu tuh paling cepat yang paling digemari tuh mati ke satu mau mati semua kali mau belom ya tuh mati tuh langsung menuju ke biasanya sun kan nih ini ambil dulu darah aduh songgongnya seperti ini gitu lihat sama itu itu kanan udah kurang panjang buang penghalang gini itu emang banyak-banyak ini itu ini ini mengurang ini 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 sakit banget gitu loh semuanya matinya muter-muter semuanya semuanya jangan sampai mencet spesial loh iya iya semuanya muter-muter terus pada muter-muter lah itu songongnya woi woi song banget ini termutar lagi semuanya mati tuh sambil isi musau aja menungguin ih aja temen kita nih video ini oke cepet satu lagi nih harusnya nih kita ambil lindungi satu ini juga satu saming atas kayaknya kadang-kadang di musau aja itu 76 ganti ini 84 yang power gedenya kenapa nggak usah ayolah next nah ngasih Aduh ngapain dapet jawab saya skip-skip service ini nih ini juga skip-skip langsung dipakai power yang 84 ini tempat ini ini dimana sih yang terakhir nih inti main lah inti selesai ini yang buat yang nungguin nungguin simsang nunggu nih buat nungguin simsang nunggu nih saya mainin ini turun sini jangan ngeblok ngeblok lah ada zanghe lagi kenapa lah mau silang-silang segitiga zanghe lagi tuh mainannya silang segitiga mati tuh satu tuh salah satu dari dua akan mati iya juga nih harus mati nih iya nggak kena emang enak ingatin bang sayangnya itu nggak alat eh siapa dia mau kabur nih eh nggak mau kabur loh cendok blok 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 lah mati kan sekali segitiga mati gini dulu kali ya tuh biarinanya bukan yang menghasilkan gitu ini juga nih bungu-bungu satu mati ambil poinnya eh ini orang ini juga nih yang menghasilkan nih eh woy mehul ngapain ngasih-ngasih pohon mulu sih jamur lah pohon nah ini juga dikuasain kuda ini masih kita 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 nah ini dalam tangga disini kali ya dia langsung ke tengah misalkan nah ini masih maunya sering masih batu kecetuk ketawa yang terlirinya Biarin Biarin Wah, ketawa Tanpa malu Udah ketawa, habis itu mati Kenapa ketawanya Siapa sih Tengahnya Nanti lagi Terus belum mati Tadi yang gak kena Hasilnya kuda ya Sepatu ambilnya Ini korporal-korporal Yang kita cari Kalau gak ada guard Ini guardnya Langsung mati kan Itu di bawah siapa Kita menuju itu tuh Kita langsung Sini kalinya bisa langsung nyambung Oh, enggak dong Salah jalan Oke, gue lagi Udah itu Lu yubaynya Yang kanan ya Yang serga mati Kita ke lu yubay aja lah Jangan ke kiri Coba lu yubay yang di kanan kan sih Nah, iya kan Dan sampai lord yubay mati Kayak jagoan saya tuh ada lintong Liyubay juga itu termasuk Siapa nih Lelah, ngomong-ngomong ini Sampai situ mati nih Enggak alat ya Oke, baju Apa tuh zirah gitu Habis itu Enggak alat Mati Gampang 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 Kita langsung Gurus ke atas aja Siapa sih Yang berusaha mengganggu Yang berusaha mengganggu Kita langsung Dan kita Gurus Tapi Lu salah jalan terus siapa nih dalam sini nonton nih goyun jadi social tuh kita pake aja lah biasanya nambahin-nambahin poin yurahin bu banyak banget kasihnya gimana sih kalau tangga bisa nih harusnya minggu mati enggak nih geng badan gede gitu masa mati sih menuncurin lu boleh saha menelonong-menelonong itu kita musuh korporal yang kapur kalau kita bunuh korporal tuh ya sama aja kita bunuh 20 pasukan ini dari 50 ya tuh jadi ketiga puluh kalau kita bunuh korporal ini tuh ini kartunya ngapain ya kalau sehambil ayah spesialnya eh yang dibawa siapa sih copi ini jangan-jangan kan sudah siap di atas kode siapa sih nih banyak banget gitu kan profesornya eh hilang tanya aduh aduh please please jangan mati please nah untung copi enggak ngukul-ngukul terus gampang enggak alat saus-saunya tapi ngalot tuh spesial yang tau gitu langsung aja nih kalau pukul-pukulin ya kita hancur-mancurin cepat saus-saunya emang nih keras banget pintunya ini siapa nih yang bisa gambar ini si mainnya songong banget ini alah tuh kok agak patah-patah saus-saunya kenak langsung bunuh saus-saunya tuh ya inilah bunuh saus-saunya langsung kata-kata banget ini ya bunuh langsung cepat-cepat-cepat udah hasil udah alat nih saus-saunya nah udah menang nih ini petan ingin terakhir udah menang oke guys mungkin videonya cukup sampai sini aja ya guys ya jangan lupa di like subscribe komen saya jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya guys ya see you bye bye salam anak mas Terima kasih telah menonton!